Halo sebuah takut kultur, welcome to my youtube channel video Nah kembali lagi dengan saya hari ini Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman semua Tentang penerapan bioteknologi dalam makhluk kultur seperti ini Diploidisasi, triploidisasi dan juga tetrapoidisasi Jadi diploidisasi ada yang suara istilah dimana ini pun dikulungkan 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 Jadi ikan yang termasuk dalam Tentang penerapan bioteknologi adalah ikan yang memiliki Promosom berdumat dua etan Jadi triploidisasi adalah suatu reka yang memasak ke promosom Yang memiliki promosom sebanyaknya Jadi ikan yang termasuk dalam Tentang penerapan bioteknologi Ini adalah ikan yang semeril yang memiliki penerapan bioteknologi Jadi daerah kuat adalah suatu metode pengejahan Dimana metode pengejahan ini menghasilkan individu atau ikan yang memiliki promosom sebanyaknya Untuk menghasilkan ikan yang bersifat triploid Kita dapat membijakan organisme antara ikan yang bersifat tetrapoid Dan juga ikan yang bersifat triploid Untuk menghasilkan ikan yang bersifat tetrapoid Kita dapat membijakan berubah indus yang sama-sama bersifat tetrapoid juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih